Yang namanya manusia bersifat keluh pesah apabila diberikan kesulitan ujian, tantangan, hambatan, rintangan, apakah berupa harta, apakah berupa materi, berupa pangkat, berupa jabatan, manusia, diuji apapun, bahkan tidak diuji setiap harinya yang ada seolah keluh pesah. Dan ketika diberikan kemudahan kejayaan, cenderung, bahil, pelit, dan lupa, illa musallim. Secara ringkas khotif akan membahas surah Al-Ma'arif firman Allah SWT dalam surah ke-70 ini. Dari ayat ke-19 sampai ayat yang ke-35. Sesungguhnya manusia itu menciptakan kesifat keluh pesah. Apabila diberikan kesulitan ujian, nampak berpuluh pesah. Namun, wa'ilamassahul khairu ma'nu'at dan akabilah, diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kekayaan-kekayaan, cenderung kikir, cenderung lupa pada Allah SWT. Ini hampir rata-rata semua manusia demikian. Namun, Allah jelaskan, yang namanya manusia bersifat keluh pesah apabila diberikan kesulitan ujian, tantangan, ambatan, rintangan. Apakah berupa harta, apakah berupa materi, berupa pangkat, berupa jabatan, manusia, diuji apapun, bahkan tidak diuji setiap harinya. Yang ada seolah keluh pesah dan ketika diberikan kemudahan kejayaan, cenderung, bakhil, pelit, dan lupa. Kecuali, orang-orang yang sholat, cukupkah? Tidak. Karenanya aku sudah sholat, tapi kenapa aku masih berpulang pesah? Karena alladhinahum ala sholatihim da'imun, yaitu orang yang sholat, sholatnya da'imun. Kahya sholat, miskin sholat, sehat sholat, sakit sholat, punya kedudukan jabatan, sibuk sholat, dalam waktu sedang sholat, kapanpun, dimanapun, sholat. Alladhinahum ala sholatihim da'imun, itu yang pertama syaratnya. Saya sudah sholat, saya tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan saya tambah dengan tahajud, bahkan saya tambah dengan amalan-amanan sholat rawatif, sholat sunat yang lainnya. Tapi kenapa ya? Saya masih saja berpulang pesah, tidak cukup. Ayat yang berikutnya adalah Dan orang-orang yang senang biasa membelanjakan hartanya kepada yang membutuhkannya. Baik mereka yang membutuhkan, yang meminta-minta, atau mereka butuh, namun malu untuk tidak meminta. Syarat berikutnya, agar hidup tidak bersah-bersah, bunda-bulana yang ada pilu dan muka terbesar. Selain sholat, yang da'imun terus-menerus istiqamah, dia berharus yang kedua membelanjakan hartanya di jalan Allah, surah anamun, wa ta'ala. Sudah, sholat terus-menerus. Sudah, biaya sedekah, biaya zakah, biaya impak. Tapi masih saja perlu pesah dalam hidupnya. Hartanya sudah dicukupkan, masih seolah kurang. Pangkat jabatan sudah dimiliki, tapi tetap pesah, gelisah. Tidak cukup. Dan, orang-orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan. Ketika seorang mantap keimanannya, yakin dia. Itulah sebabnya dengan surah Al-Fakihah yang selalu dibaca. Allah Raja Penguasa di hari pembalasan. Orang yang hidup dan hidup-hidup dan kehidupannya ini. Dia yakin benar, setelah hidup di dunia ini, miscaya, satu saat dia akan tinggalkan dunia ini. Dia akan ke alam barzan. Satu saat akan ada yang namanya Yonge Kiamat. Hari Kiamat, bumi dibancangkan, hancur-hancur-hancurnya. Nantipun akan ada yang namanya, hari berbangkit setelah itu. Ada Yonge Kiamat, ada hari pembalasan. Dia yakin adanya hari pembalasan. Seandainya hidupnya biasa-biasa saja. Seandainya hidupnya pun kaya raya. Seandainya di uji syakit yang semikian rupa. Apapun kondisinya, dia tetap mantap. Nanti gelap ada sebuah hari-hari pembalasan. Karenanya, selagi jaya, dia tidak akan korupsi. Karenanya, walaupun di uji syakit sedemikian rupa, dia tetap penang dan dia terima. Rida akan atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang jadi masalah dalam hidupnya. Dia untuk apa, resah, belisah, bundah bulanah. Karena ketika jaya, dia yakin dia mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan tepat. Dia syukuri. Ini karunia dari Tuhanku. Ketika diberikan ujian-ujian yang susah, sulit, yang teramat sangat. Dia pun yakin ketika sabar mendapatkan pahala yang luar biasa. Harapan jangka panjangnya. Target visi-visi kedepannya. Maka hatinya akan tentram dikarenakan. Dia yakin wal-akhiratu khairu wa abaka. Negeri akhirat jauh lebih kekakar. Walal-akhiratu khairu laka minabula. Wallahina yusaddikun adiyawmiddin. Warang-warang. Dia yakin mantapu pada hari pembalasan. Karena dia yakin akan ada hari pembalasan. Dan dia pun takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa saya curang? Untuk apa saya korupsi? Ya Allah. Allah maha mengetahui. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil, seberat biji sawi sekalipun, seberat zarah. Allah maha mengetahui. Ada balasannya. Dan berbuat buruk. Sekecil apapun ada balasannya. Ada catatan amalnya. Dia yakin. Mantap betul. Nanti di negeri akhirat. Ikhra kitabah. Baca ini kitabmu. Dia yakin ada azab Allah yang sangat pedih. Walladhinahum min azabi rabbihim musyikun. Inna azaba rabbihim ghayru ma'mun. Sesungguhnya. Akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tak akan ada yang mampu. Untuk menghidari-Nya. Untuk tak akan menerima azab-Nya. Ma'asyilal muslimin. Hakilakumullah. Salat sudah. Membelanjakan harta di jalan Allah. Sudah. Dan yakin akan adanya hari akhirat. Namun kenapa ya. Kok masih saja berkuluh besar. Masih saja bunda. Salah kedamaian. Belum sesungguhnya. Menyelina masuk dalam ruang kolbunya. Ayat yang berikutnya adalah. Walladhinahum rifurujihim hafirun. Dan orang-orang yang senang biasa memelihara kehormatannya. Illa ala azwajihim alma malakad aimanuhum fa'innahum. Ubaidul malumin. Kecuali. Kepada istri-istrinya. Dan kepada hamba sahabat yang memilikinya. Fahamadhinah. Maka apabila dia tidak mampu memelihara kehormatannya. Kecuali pada istri-istrinya. Dan kepada hamba sahayat. Dalam hal ini tidak lagi berbudakan. Maka yang demikian itu telah melampaui batas. Apa jadinya mereka homoseksual. Apa jadinya mereka yang melakukan lesbidah sebagainya. Dan apa jadinya mereka yang melakukan perzinahan. Pasti mereka adalah sah belisah bunda gulana piru duka. Walaupun dia sudah laksanakan sholat. Walaupun dia sudah membelanjakan harta di jalan Allah. Mana bukti keyakinannya akan ada pembalasan. Maka ujian berikutnya dia harus mampu agar resah belisah bunda gulana piru duka hilang dari dirinya. Dia harus menjaga kehormatannya. Sudah. Namun kenapa ya? Masih saja resah. Ternyata ayat berikutnya adalah Dan orang-orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Coba kita hianati amanah. Coba kita disetakan janji resah kita. Ya kita bisa bersandiwara. Ya kita bisa panggil pengacara. Ya kita bisa bermuslihat berretolika. Namun tak bisa dikumpul hati pasti berperlu besar. Karena sukses dan bahagia beda nilainya. Sukses yang dapat dilihat. Yang dapat didengar. Yang dapat disaksikan. Namun bahagia standarnya hati. Kalau ingin nyaman. Jalankan amanah. Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai istri. Sebagai anak. Sebagai pimpinan. Apapun posisi kita. Jalankan amanah dengan baik. Dan hidup ini adalah amanah. Dan tidaklah Allah ciptakan jinn dan manusia. Melendang untuk ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sholat. Terus menerus daim sholatnya. Sudah membelajarkan harta di jalan Allah. Dan sudah mantap yakinnya pada hari pembalasan. Dia takut akan azab Allah. Dia jaga kehormatannya. Dia jaga maluannya. Syahwatnya. Kecuali kepada yang halal dan syah. Sudah. Dia jalankan amanah. Dia tetapi janji. Dia tepat dijanji. Tapi kenapa ya? Kok masih resah? Kok masih hidupnya berkeluh kesah? Masih ada lagi dua syaratnya. Apa itu? Dan orang-orang yang bersaksi tegak berdiri kesaksiannya mantap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian satu belum selesai. Datang lagi ujian berikutnya. Banjir belum selesai. Ekonomi belum selesai. Problematika rumah tangga belum selesai. Dengan tetangga. Dengan keluarga besar. Dengan anak. Dan lain sebagainya. Tapi karena dia mantap. Dia tetap eksis. Dia tetap mantap. Dia tetap jalankan sholatnya dengan daim. Dia tetap belanjakan hartanya di jalan Allah. Padahal susah. Dia tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sesuai dengan kemampuannya. Padahal susah. Dia tetap menderita dalam hidupnya. Tidak ada mengapa. Dia yakin nanti akan ada. Hari pembalasan apabila menjalankan hidup ini dengan penuh rida Allah. Dia tetap jaga kehormatannya. Dia tetap jalankan amanah. Sebagai suami dia tegar. Sebagai pemimpin dia tegar. Dan dia tetap mantap. Tidak kentar. Laksana Bilal bin Rabar. Dicambuk dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ditindih batu besar. Di tengah terik padang pasir yang amat-samat menyengat. Tetap Allah ahad. 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 Bagaimana? Nabi Allah Ibrahim. Alayhi salam. Sedemikian rupa di uji. Hampir-hampir. Tubuhnya terbakar oleh hati. Mantap. Hasbunallah. Wa ni'amal wakil. Bagaimana? Rasulullah Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam gua sur. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Khawatir. Akan keselamatan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang jaga sholatnya. Dia jaga hukum dan syaratnya. Dia jaga waktunya. Bukan hanya dia jaga sholatnya dalam artian makna syariat-syariatnya saja. Tapi dia masuk ke dimensi hakikat. Inna sholatah tanha hanil fahsyah wal hunkah. Sesungguhnya sholat akan mampu untuk pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan mungkah. Dia hindari. Dia jaga sholatnya dari hal-hal yang tidak diridau oleh Allah. Sholat dalam sholat. Sholat di luar sholat. Di luar sholat. Dia jaga hal-hal yang dimurka oleh Allah. Dia jauhi hal-hal yang keji dan mungkah. Kalau sudah demikian. Wujung ayat dari 35, dari 19 sampai 34 yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Ma'arid. Ula'ika fi jannatim mukramun. Mereka itulah yang akan mengawasi syurga yang penuh kemuliaan. Belum lagi syurga yang sesungguhnya di negeri akhirat. Di dunia hilang, dihilangkan, didiadakan, didamaikan. Kelurut kesat berganti menjadi kedamaian di hati. Semoga ma'asyal muslimin hafiyyukumullah. Khotib dan kita semua dapat mengarik hikmah pelajaran dari surah Al-Ma'arid. Surah yang ke-70 dari ayat 19 sampai 35 ini. Allah menjadikan terinspirasi, termotivasi. Kita ambil sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai kedaman dalam hidup kita. Bukankah kita mendambakan kebahagiaan? Bukankah kita mendambakan sebuah kedamaian di hati? Semoga Allah rahmati. Allah berkait. Om Ridhoi kita, simpulannya adalah yang pertama. Tetaplah kita selalu jalankan sholat secara istiqamah. Sampai akhir hayat kita. Belanjakan harta di jalan Allah SWT. Kita harus menghentak iman pada hari akhir, hari pembalasan. Kita harus takut akan azab Allah SWT. Kita harus jaga kehormatan kita. Hidup harus amanah, menepati janji, dan mantap tawfid tergak berdiri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma'adhillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, ibadah, hidup, dan matiku. Semata karena Allah SWT jaga nilai-nilai sholat kita. InsyaAllah kita dibahagiakan dunia dan akhirat kita. Amin. Ya harap al-alamin. Barakallahuli walakum fil-Qur'an al-Azim. Manaka'ani wa'iyakum bimakihi minal ayati wa zikril hajim. Kata kuadalim activists watching. Wa taqabala kali yaa. Wa minum henku likilahu akui illa-hamu wa s-s-s-man'u al-inde. Aku likau ri hadha wa s-s-sawfirullah al-adhim wa ri wa lakum wa l's-s waysa'ilurn al-muslimin al-muslimat wa l'ung-minin al-mu'minat wa s-s-s-s-s-s-s-s-s-ью. Terima kasih telah menonton!